Halo sahabat, di pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi yaitu tentang cara menyimpan video di template aplikasi CapCut tanpa watermark. Nah untuk langkah-langkahnya, langsung saja simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama, disini langsung saja teman-teman buka aplikasi CapCut yang terdapat di HP teman-teman. Kemudian, jika telah terbuka, maka disini teman-teman langsung saja pergi ke bagian menu template yang berada di bawah ini. Kemudian teman-teman klik dan tunggu sampai terbuka. Maka secara otomatis disini akan dimunculkan ke beberapa template untuk akun kamu. Namun, jika teman-teman ingin mencari dan menemukan template sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri, maka disini langsung saja teman-teman pergi ke bagian yang paling atas, yaitu di bagian menu pencarian ini. Kemudian disini teman-teman cari dengan menambahkan ataupun mengetikkan kata kunci sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya disini akan kita tambahkan yaitu kata-kata bijak. Kemudian langsung kita cari, maka secara otomatis disini akan muncul ke beberapa template yang memiliki ataupun mengandung kata-kata bijak. Nah misalnya akan kita buka yang ini. Disini langsung kita klik. Kemudian untuk melakukan penyimpanan, maka disini langsung saja teman-teman klik titik 3 di sebelah kanan yang bawah ini. Kemudian teman-teman pilih simpan. Maka secara otomatis template ini akan tersimpan di galeri penyimpanan HP teman-teman. Kemudian jika telah tersimpan, kita kembali lagi. Kemudian kita pilih di bagian menu edit yang ini. Kemudian teman-teman klik. Selanjutnya teman-teman pilih di bagian tambah proyek baru ini. Selanjutnya disini langsung kita pilih template ataupun video yang telah kita simpan tadi. Dengan cara klik di bagian ini. Kemudian kita klik tambah. Maka secara otomatis template ataupun video yang tersimpan tadi akan masuk ke bagian ruang pengeditan di aplikasi CapCard. Namun disini dapat teman-teman lihat bahwasannya di bagian template ini masih terlihat tulisan CapCard di atasnya. Dan biasanya juga ada di bagian kiri bawah seperti ini. Nah untuk cara menghilangkan tulisan ataupun watermark CapCard-nya yaitu cukup mudah. Dengan cara teman-teman klik di bagian video di bagian pengeditan ini. Selanjutnya teman-teman pergi ke deretan menu yang ada di bawahnya. Kemudian teman-teman geser dan teman-teman cari yaitu menu edit. Selanjutnya teman-teman klik. Kemudian teman-teman pilih yaitu pangkas. Nah disini teman-teman bisa langsung melakukan pemangkasan dengan cara menarik garis tepi yang ada di atas maupun di bawah. Ataupun di sisi kiri dan kanan dengan cara teman-teman tahan seperti ini. Nah tinggal teman-teman geser sesuai dengan keinginan teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menggunakan teknik pengenzuman menggunakan dua buah jari. Yaitu teman-teman tahan dan teman-teman tarik keluar agar videonya membesar seperti ini. Nah kemudian disini tinggal teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Jika dirasa telah pas dan sesuai. Maka disini langsung teman-teman klik yaitu checklist yang ada di bawahnya. Maka secara otomatis tulisan ataupun watermark cap cardnya telah hilang. Disini dapat teman-teman lihat tidak akan muncul lagi tulisan cap cardnya tadi. Nah biasanya jika telah selesai melakukan pengeditan kita lihat di bagian akhir video. Biasanya akan memunculkan tulisan ataupun watermark di akhir video. Nah untuk cara menghilangkan watermark di akhir video ini caranya cukup mudah. Yaitu langsung saja teman-teman klik di bagian akhiran ini. Kemudian teman-teman klik hapus. Maka secara otomatis watermark ataupun tulisan cap cardnya telah hilang. Nah jika semuanya telah selesai. Maka disini langsung teman-teman pergi ke bagian kanan sebelah atas. Disini bisa teman-teman pilih yaitu untuk resolusi. Dengan cara mengklik bagian ini. Teman-teman bisa memilih resolusi yaitu 480x720 dan versi HD-nya yaitu 1080p ini. Kemudian jika telah ditentukan maka langsung disini teman-teman klik yaitu yang sebelah kanannya. Untuk melakukan penyimpanan. Maka secara otomatis disini template ataupun video telah tersimpan di penyimpanan HP teman-teman. Tanpa ada watermarknya lagi. Baiklah itulah saja untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.